Kapitalisasi pasar Starbucks, Amerika Serikat turun hampir 12 miliar dolar Amerika terseketar 187,8 triliun rupiah selama beberapa pekan terakhir. Penurunan market cap terjadi di tengah pelemahan permintaan konsumen, mogok serikat bekerja, hingga dugaan terkena imbas aksi boykot terhadap produk yang terafiliasi Israel. Dilansir Bloomberg, data penjualan dari analis JP Morgan mengisyaratkan kinerja penjualan Starbucks melambat pada November lalu. Meski laju penjualan perusahaan lebih baik dari perkiraan, sebesar 8% pada kuartal fiskal keempat harga saham Starbucks melambat dari minggu ke minggu, mengikuti tren industri makanan ringan dan kopi.